Halo, jumpa lagi dengan aku di materi sifat dan reaksi unsur. Pada subbab kali ini kita akan membahas mengenai sifat dan reaksi unsur-unsur periode ketiga, part 1. Jadi, di sini kita hanya akan membahas mengenai sifatnya aja. Lalu di part 2 kita akan membahas mengenai reaksinya. Oke, sebelumnya nama aku Anastasia Gabriela. Saat ini merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia. Berikut ada sedikit quotes yang akan mengawali sesi kita pada kesempatan kali ini. Quotsnya datang dari Theodore Roosevelt. Menurut beliau, It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed. Artinya, Kegagalan adalah suatu hal yang sulit diterima atau hal yang buruk. Tetapi, lebih buruk lagi tidak pernah berusaha untuk mencapai kesuksesan. Jadi, lebih baik kita gagal, tapi sudah pernah mencoba untuk mencapai kesuksesan daripada tidak pernah berusaha sama sekali. Oke, kita masuk ke materinya. Sifat. Seperti biasa, sifat terbagi menjadi dua, yaitu sifat-sifat fisis dan sifat-sifat kimia. Yang pertama adalah sifat fisis. Satu, sifat logam dan non-logam. Dua, sifat reduktor dan oksidator. Sifat ini berkaitan dengan reaksi reduksi oksidasi atau reaksi reduks. Titik leleh dan titik didih. Jadi, titik leleh merupakan suhu di mana suatu zat berubah menjadi cair. Dan titik didih merupakan suhu di mana tekanan uap yang meninggalkan cairan sama dengan tekanan luar. Keduanya berkaitan dengan kekuatan ikatan. Kemudian, jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom hingga elektron di kulit terluar. Dan energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron di kulit terluar pada suatu unsur membentuk suatu ion positif. Energi ionisasi berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Oke, berikut adalah kecenderungan dalam satu periode. Dari kiri ke kanan, natrium hingga argon. Sifat logam cenderung berkurang dan non-logam bertambah. Sifat reduktor juga cenderung berkurang dan oksidator bertambah. Titik leleh dan titik didih. Cenderung fluktuatif. Jari-jari atom cenderung berkurang dan energi ionisasi cenderung bertambah. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai titik leleh dan titik didih. Jadi, keduanya dipengaruhi oleh kekuatan ikatan. Natrium, magnesium, dan aluminium memiliki ikatan logam. Dimana seiring bertambahnya elektron valensi, semakin kuat pula ikatan logam tersebut. Dari kiri ke kanan, tentu saja elektron valensinya meningkat. Satu, dua, dan tiga. Maka, titik leleh dan titik didihnya juga meningkat. Kemudian, silikon memiliki struktur kovalen raksasa. Dimana struktur ini memiliki titik didih dan titik leleh yang sangat-sangat tinggi. Karena, struktur kovalen raksasa memiliki kekuatan ikatan yang sangat kuat. Kemudian, fosfor, sulfur, klorin, dan argon membentuk molekul nonpolar. Yang ikatannya dikukuhkan oleh gaya van der Waals. Gaya ini merupakan gaya dengan ikatan yang lemah. Namun, semakin besar masa atom relatifnya, semakin besar pula gayanya. Maka, urutan kenaikan masa atom relatifnya sebagai berikut. Argon, Cl2, P4, dan S8. Karena, P4, S8, dan Cl2 merupakan molekul stabilnya. Dengan masa atom relatif, Ar40, Cl71, P4, 124, dan S8, 256. Maka, demikian juga kenaikan titik didih, titik leleh, dan kenaikan gayanya. Maka, titik leleh dan titik didih ini cenderung naik, baru kemudian fluktuatif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sifat kimia. Daya reduksi dan oksidasi. Kecenderungannya, daya reduksi cenderung berkurang, dan daya oksidasi cenderung bertambah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reduktor terkuat adalah Na, dan oksidator terkuat adalah Cl2. Selanjutnya, sifat asam dan basa. Berikut adalah hidroksida dari unsur periode ketiga. NaOH, MgOH2x, AlOH3x, SiOH4x, POH5x, SoH6x, ClOH7x. Yang diberi warna biru ini merupakan hidroksida yang tidak stabil, dan mencapai kestabilan jika terurai menjadi asam. Sebagai berikut, SiOH4x terurai menjadi H2SiO3, ditambah H2O. POH5x terurai menjadi H3PO4, ditambah H2O. SoH6x terurai menjadi H2SO4, ditambah 2H2O. Dan ClOH7x terurai menjadi HClO4, ditambah 3H2O. Nah, semakin ke kanan, sifat asamnya juga semakin kuat. Jadi dapat disimpulkan, sifat basa berkurang dari kiri ke kanan dalam satu periode, sedangkan sifat asamnya bertambah. Oke, jelas ya mengenai sifat-sifat fisis dan kimia. Sekian saja materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak telah belajar bersama kami, Anakademi Indonesia. Selamat belajar dan semoga sukses! Terima kasih telah menonton!